Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yudhi permukuh tukang donat dari baru itu berterdua di semesta Alhamdulillah ya hari ini Allah memudahkan saya dan Allah sudah memberikan banyak kemudahan sehingga hari ini sampai hari ini hari Kamis 14 Ramadan 1441 Hijri ya perkembangan tanggal 7 Mei 2020 Allah memudahkan saya menciptakan 1700 video Alhamdulillah dihitung sejak hari apa ya hari Rabu kalau nggak salah ya tanggal 24 Desember 2018 jadi 498 hari yang lalu itu video pertama yang berjudul roki kerum dan pengkhianatan intelektual dan video sekarang yang nomor 1700 judulnya Islam dan intelektualisme Alhamdulillah moga-moga penonton semua di lima kalau bisa menikmati video-video yang sejumlah 1700 itu kira-kira 98% atau 99% adalah karya kami sendiri dan tidak mengkompilasi karya orang lain Insyaallah begitu 99% kalau ada satu dua video yang kita tampilkan utuh itu dan kena copyright itu karena memang ya saya pandang isinya penting untuk diketahui oleh banyak apa halaya banyak dan Alhamdulillah terima kasih saya ucapkan dengan dari dari hati yang paling dalam kepada seluruh penonton kepada viewers ya di mana saja Anda berada di mana saja kakak kakak dan adik-adik berada sudah menikmati video-video saya yang sebanyak 1700 itu yang lahir hanya dari satu kamera tanpa laptop ya pertama kamera Asus yang sudah rusak dan kemudian ini kamera Xiaomi yang dibeli dari cicilan 10 kali tapi pada bulan ketiga sudah saya lunasi karena ada uang dari Google Adsense gaji yang kedua gaji pertama itu 2,6 juta dan gaji kedua itu 21.500.000 langsung kita pakai sebagian untuk melunasi hutang kamera Xiaomi yang yang sedang saya pakai ini ya di awal-awal 2019 ketika saya itu baru jadi youtuber mulan dengan Oh kamera kredit Xiaomi yang sekarang dipakai satu bulan cicilannya 203.000 dengan terpaksa karena memang profesi asilnya saya adalah penjual donatnya dan sekilas balik tanggal 28 Oktober 2018 itu saya tiba kembali di kampung tajur ini di RT2 ini di rumah saya sendiri dengan membawa gerobak donat setelah saya satu tahun kuliah Bahasa Arab di Mahat Usman bin Afan dan saya cuti kuliah karena ingin ya menghidupkan sholat jamaah lima waktu di gedung wakaf milik Pak Wahyu ini yang diwakafkan ke warga RT 02 RW RW 4 kampung tajur ini desa pemagar sari kelurah kelurah apa desa pemagar sari kejamatan paru kosong saya tinggalkan Alhamdulillah kemudian kita hidupkan sholat jamaah lima waktu setelah saya cuti kuliah Bahasa Arab dari Mahat Usman bin Afan di Jakarta Timur dan kemudian niat kembali sementara untuk menghidupkan sholat lima waktu di gedung ini itu kemudian mengubah segalanya karena Oktober November Desember dua bulan kemudian Allah mengubah jalan hidup saya menjadi youtuber dan tetap berjualan donat sampai jam 9 pagi sambil kemudian setelah jualan donat di Komplek Riau Branwir saya jalan sebentar ke danau dan disitulah saya membuat vlog dengan memegang kamera atau HP dengan jari tangan saya begini dan kemudian sambil berdiri dan kemudian kita upload setiap hari minimal satu dan kemarin dua hari yang lalu saya upload sampai sepuluh bisa sebelah tapi minim tiga begitu ya dan itulah video pertama yang bersejarah judulnya adalah Rocky Kurung melawan pengkhianatan intelektual dalam perspektif Yulian Penda yang saya bikin di kawasan sekitar Daru Sofa di di mana itu di Bogor ya karena mengantarkan anak yang ingin mencari sekolah SMA saya ada tafis Qurannya dan saya menemani ya satu mobil keluarga mereka mencari apa mendaftarkan anaknya di SMA Daru Sofa itu yaitu murid saya dulu Per Diansyah namanya dulu saya SMP waktu itu ya setahun yang lalu sekarang kelas 2 atau kelas 1 dan mereka satu keluarga masuk ke kantor santren Daru Sofa saya masuk ke Bon Singkong dan membuat vlog 14 menit kira-kira berjudul ya sederhana tidak dimaksudkan untuk menjadi youtuber hanya mengabadikan pikiran-pikiran sendiri sambil menunggu waktu karena yang kita antar itu sedang ngurus anaknya untuk mendaftar dan mencari informasi pendaftaran di SMA kemudian pulang hari Rabu waktu itu masih hari Imlek kalau tidak salah sore-sore saya tambah sedikit pengantar disini vlog itu hari Rabu itu tanggal 24 Desember 2018 kemudian kita upload dan singkat cerita singkat cerita seminggu kemudian video pertama itu langsung viral subscribernya dari 38 pesantren rojolali sudah lama sebagai channel youtube untuk mendokumentasikan anak-anak ngaji pesantren rojolali anak-anak ngaji itu sejak 2012 sampai 2018 6 tahun itu subscribernya 38 belum 40 dan dengan video pertama rojol melawan pengkhianatan intelektual itu ya kemudian dengan izin Allah dan waktu 7 hari tanggal 31 Desember 2018 2 ribu menjadi 2 ribu dari 38 loncat menjadi 2 ribu subscriber Alhamdulillah dan kemudian video ketiga yaitu saya ajak Rocky Guru masuk Islam judulnya Rocky Guru masuk Islam semesta berkuncang dalam waktu 4 hari Allah mudahkan kembali anugerah Allah bekerja untuk saya sebagai tukang donat dari 2 dari 2 ribu dalam waktu 4 hari jadi pada hari ke-11 menjadi youtuber subscriber saya nambah menjadi 24 ribu ada kenaikan dalam waktu 4 hari 22 ribu subscriber baru satu adha yang fadli robbi semua ini adalah anugerah Allah dan saya perlu mengenang ini karena ini adalah bagian dari nikmat Allah yang besar sekaligus ujian bagi saya yang membuat saya sampai sekarang dengan brandnya saya Yudi Pramuko tukang donat dari baru itu tertua di semesta itulah yang kemudian mengisi relung-relung hati dan pikiran para penonton di lima benua mungkin ada kekeliruan di sana sini, kami mohon maaf dan kiranya Allah mengampuni dosa-dosa saya sebagai hidupan moga-moga cerita singkat ini bisa menginspirasi poinnya adalah bismillah mulai saja jadikan youtube untuk berdakwah dan mencari uang dengan cara yang halal dan berdakwah dengan cara terus terang moga-moga kita bisa mengisi hari-hari ke depan untuk memberikan sumbang sihat tidak banyak barangkali setiap video mungkin hanya 2,5% bisa diambil manfaatnya maka 2,5% dari 7 menit itu atau hanya sedikit dari yang video yang ditayangkan itu berguna bagi penonton Alhamdulillah saya merasa sudah berhasil dan sukses karena bisa menyampaikan hal yang manfaat meskipun sedikit meskipun secuil dan janganlah mencari kesempurnaan dalam hidup tidak ada yang sempurna dalam kehidupan hanya Allah yang sempurna saya menasehati diri saya sendiri wahai Yudi Pramuko maju majulah terus menjadi youtuber kolbun salim youtuber yang berbasiskan hati yang sehat kolbun salim jadilah seorang youtuber kolbun salim lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala saya Yudi Pramuko tukang donat dari para youtuber tertua di semesta fasbir sobran jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh